Persoalan reklamasi dibahas Presiden dalam rapat terbatas yang digelar hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah berjanji mempercepat terwujudnya Tembok Laut Rahsaksa atau Giant Sea Wall guna mengantisipasi terendamnya wilayah utara Ibu Kota pada tahun 2030. Rapat terbatas pada Rabu Siang tidak membahas persoalan hukum reklamasi. Data yang saya terima, penurunan muka tanah di DKI Jakarta saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, yaitu rapat terbatas setengah sampai 12 cm. Dan dipergerakan seluruh Jakarta Utara berada di bawah perutahan laut pada 2030. Dan akibatnya pada saat tersebut, dikatakan yang melewati Jakarta tidak bisa mengalirkan airnya secara gravitasi ke seluruh Jakarta. Oleh sebab itu, pengendalian sepeda air, lingkungan di wilayah DKI Jakarta harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dari hudu sampai bagi lint. Oleh sebab itu, pembangunan pesisir Ibu Kota Negara atau NCICD, National Capital Integrated Coastal Development, yang sudah digagas cukup lama, ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta. Jadi jangan dipersempit yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta. Dan pada sore hari ini kita tidak berbicara masalah hukum yang berkaitan dengan reklamasi, meskipun di sini juga kita undang KPK. Oleh sebab itu, kita harus membijakan hal yang strategis, yang besar, yang visioner ke depan, untuk mengantisipasi yang akan mungkin terjadi pada tahun 2030. Kemarin saat saya berkunjung ke Belanda juga, saya fokus, ingin melihat Belanda terkait dengan pengelolaan air, termasuk di jalannya water supply, dan sanitasi, dan yang lain-lainnya. Dan juga nantinya yang berkaitan dengan pengembangan pelabuhan, pengembangan bandara, pengembangan jantung dan perumahan, sistem transportasi masak, betul-betul semuanya harus terintegrasi dengan baik.